Nah oke guys, jadi ini sebenarnya satu warna yang sama, cuman dikerjakan menggunakan dasaran yang berbeda, hasilnya juga berbeda ya lor Halo lor, kembali lagi bersama kita disini, tukang cat depan rumah Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin Dan di video kali ini kita akan mencoba warna terbaru lagi dari D-Tone Premium dengan kode DB303-4 Indigo Violet ya lor Jadi untuk warna Indigo Violet kurang lebih seperti ini untuk contohnya, ini dengan dasaran warna hitam untuk mendapatkan warna yang seperti di katalog warnanya ya lor Jadi untuk warna Indigo Violet ini, jika ingin mendapatkan warna seperti di kalengnya ini, ini menggunakan dasaran warna hitam seperti ini ya lor Cuman di video kali ini akan kita tes untuk di dasaran selain hitam ya lor Jadi untuk warna Indigo Violet, nanti akan kita coba langsung semprot di atas primer grey atau epoxy ya lor Jadi tanpa dasaran warna hitam Untuk proses pengerjaannya, jadi disini untuk tangkinya ini sudah saya semprot menggunakan 9120 primer grey dari D-Tone Premium Untuk penyemprotan epoxynya, disini media setelah kita amplas bersih, ini kita semprot sebanyak kurang lebih 3 lapis ya lor Dengan jeda setiap lapisnya itu sekitar 10 menit di penyemprotan primer grey ini Kemudian setelah beres penyemprotan epoxy atau primer grey, ini kita keringkan selama 1 jam Dan disini setelah kering, ini akan kita amplas menggunakan amplas grey ukuran 800 Jadi setelah primer grey-nya kering, ini kita amplas layang menggunakan amplas grey ukuran 800 ya lor Dan di amplas menggunakan air Disini kita amplas layang atau tipis-tipis saja sampai terkena semua di bagian permukaan tangkinya ini ya lor Jadi ini ngamplasnya pelan-pelan saja Setelah beres pengamplasan, ini kita cuci bersih lagi lalu kita keringkan Dan disini sebelum masuk ke warna DB303 indigo violet-nya Ini akan kita semprot lagi untuk 9120 primer grey Ini kita semprot tipis secara merata ya lor Jadi ini setelah kita amplas tadi, ini kita semprot lagi untuk primer grey-nya ini secara tipis-tipis dan merata Kenapa kok disemprot lagi untuk primer grey-nya ini? Jadi karena ini primer grey akan kita gunakan sebagai warna dasaran dan tadi sudah di amplas Ini kita semprot tipis-tipis seperti ini agar warna dari primer grey atau epoxy-nya ini benar-benar merata ya lor Kemudian disini akan kita beri jeda sekitar 10 menit dan ini akan kita semprotkan untuk DB303 bintang 4 indigo violet Jadi setelah kita beri jeda 10 menit di lapisan primer grey-nya ini Ini akan kita semprotkan untuk warna indigo violet-nya langsung di atas primer grey ya lor Jadi tanpa menggunakan dasaran warna hitam Kemudian untuk warna indigo violet-nya ini jika langsung kita semprotkan di atas primer grey atau epoxy Ini lumayan susah menutup ya lor jadi ini sudah kita semprot sebanyak kurang lebih dua lapis Itu warnanya masih belum menutup dengan sempurna Jadi untuk satu tangki motor ini saya hampir menghabiskan satu kaleng di warna indigo violet yang kemasan 300 ml Jadi jika langsung kita semprotkan di atas primer grey atau epoxy tanpa dasaran warna hitam ya lor Jadi ini saya semprot lumayan tebal ya lor Karena kebetulan di hari itu ada acara kondangan pernikahan Jadi harus saya tinggal pergi dan ini saya nyemprotnya itu lumayan tebal lor Jadi ini terlihat ya lor sampai terlihat ada efek memutih seperti ini Karena lumayan tebal penyemprotannya Ini kita semprotkan kurang lebih hampir menghabiskan 300 ml satu kaleng Untuk menutup warna dari indigo violet tanpa dasaran warna hitam ya lor Dan ini kita keringkan kita tinggal kondangan pulang-pulang kondangan Setelah kering saya lihat ternyata hasil keringnya atau warnanya itu cakep lor Jadi tidak rugi ini hampir habis satu kaleng warna indigo violet ya lor Karena disini untuk warna yang dihasilkan itu seperti ini ya lor Jadi dia terlihat semacam ada orange kemudian pink dan biru Jadi seperti inilah warna indigo violet jika langsung kita semprotkan di atas primer grey atau epoxy Nah oke lor jadi itu tadi pengeringan kurang lebih sekitar 2 jam Ini akan kita clear menggunakan 9128 clear glossy plus aktifator dari detone premium Untuk pengeklieran disini kita semprot kabut-kabut terlebih dahulu di lapisan pertama ini ya lor Jadi dengan jarak penyemprotan kurang lebih sekitar 1 jengkal Kita semprot secara kabut-kabut dan merata Kemudian setelah kiranya kita semprot secara merata Kita beri jeda sekitar 10 menit lalu kita semprot lagi untuk clearnya ya lor Jadi untuk pengeklieran ini akan kita semprot sebanyak 3 lapis Dengan jeda setiap lapisnya sekitar 10 menit Untuk lapisan pertama dan kedua ini kita semprot tipis-tipis merata ya lor Kemudian kita beri jeda sekitar 10 menit lalu kita semprot lagi untuk clearnya ini ya lor Untuk di lapisan ketiga ini sama kita semprot tipis-tipis dan merata Sampai terlihat glossy atau glowing Nah oke lor jadi ini untuk tankinya sudah beres kita clear Akan kita keringkan dan disini akan kita tes untuk di warna dasaran hitam ya lor Jadi ini media sedang kita semprot menggunakan dasaran warna hitam Dengan kode 9109 black dari detone premium Jadi ini nanti akan kita semprotkan DB303 indigo violetnya di atas dasaran warna hitam ya lor Untuk penyemprotan warna indigo violetnya disini akan kita semprot tipis-tipis langsung jadi ya lor Jadi ini kita hanya semprot tipis-tipis saja ya lor Karena untuk warna indigo violet di atas warna hitam itu lebih cepat menutup Dan seperti ini kurang lebih setelah kita semprot secara merata Ini kita keringkan dan hasil keringnya itu seperti ini Jadi semacam ada efek warna biru dan pink ya lor Nah oke lor ini langsung saja akan kita clear disini menggunakan clear masih sama seperti yang tadi 9128 clear glossy plus aktifator Untuk penyemprotan clearnya juga sama ya lor tipis-tipis saja Kemudian jarak dari cat ke pengekliran itu lebih bagus berapa jam bang Untuk cat aerosol merk ini detone premium itu lebih bagus saat warnanya sudah kering Baru bisa di clear ya lor Jadi semisal penyemprotan warnanya itu semakin tebal Jedanya semakin lama ya lor Karena keringnya semakin lama Nah oke lor jadi seperti ini hasilnya untuk warna indigo violet Langsung kita semprotkan di atas primer gray Hasil warnanya seperti ini ya lor Untuk warnanya cakep juga ya lor Cuman sayangnya lebih boros untuk warna indigo violetnya Kemudian ini yang menggunakan dasaran warna hitam atau warna indigo violet di atas warna hitam Hasilnya kurang lebih seperti ini Jadi untuk warna indigo violet seperti di katalog warnanya itu menggunakan dasaran warna hitam ya lor Dan hasilnya seperti ini Untuk warna yang dihasilkan untuk efeknya disini ada biru Ungu dan pink ini ya lor Jadi kayak ada tiga warna disini lor Nah oke lor jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti itu ya lor Disini untuk perbedaannya kurang lebih seperti ini Untuk warna indigo violet dengan dua dasaran yang berbeda ya lor Jadi untuk yang di tangki ini Warna indigo violet langsung di atas primer gray atau epoxy ya lor Dan untuk hasil warnanya kurang lebih seperti ini Jadi seperti ini hasil warna indigo violet langsung di atas epoxy atau primer gray Kemudian ini untuk indigo violet di atas dasaran warna hitam atau black Itu hasilnya seperti ini Jadi untuk perbedaannya terlihat disini ya lor Untuk efek warna yang dihasilkan untuk warna indigo violet Di dua dasaran yang berbeda itu hasilnya juga akan berbeda ya lor Jadi semisal kira-kira pengen ngirit tanpa dasaran warna hitam ya Nah hasil warnanya juga pasti akan berbeda ya lor Cuman untungnya untuk warna indigo violet ini Warnanya juga bisa bagus di atas primer gray atau epoxy Tapi untuk catnya itu jadi lebih boros ya lor Karena daya tutupnya untuk warna indigo violet ini Jika di atas primer gray itu lumayan susah nutup Jadi benar-benar harus tebal ngecatnya Beda dengan di dasaran warna hitam seperti ini Kita semprot tipis saja akan lebih mudah menutup ya lor Jika menggunakan dasaran warna hitam Cuman untuk perbedaan hasil warnanya kurang lebih seperti ini ya lor Menggunakan dua dasaran warna yang berbeda Tapi menggunakan satu warna inti yang sama ya lor Yaitu warna indigo violet di atas primer gray Dan juga warna indigo violet di atas warna hitam Perbedaannya kurang lebih seperti ini Jujur kalau saya lebih suka di tanki nya ya lor Karena tidak pasaran Cuman ya itu tadi Untuk penyemprotan warna indigo violet nya Lumayan boros karena penyemprotannya harus lumayan tebal Sampai benar-benar menutup sempurna untuk warnanya ya lor Jadi kira-kira semisal tanki ini menggunakan dasaran warna hitam Cat indigo violet dengan kemasan 300 mili Itu bisa cukup untuk ngecat 3 tanki ya lor Jika dengan dasaran warna hitam Cuman jika menggunakan primer gray atau langsung di atas primer gray Itu kemasan 300 mili indigo violet cukup untuk satu tanki saja ya lor Jadi memang lumayan lebih boros ya lor Tapi untuk warna yang dihasilkan juga bagus ya lor Dan ini juga tidak terlalu pasaran Malah kita mendapatkan efek warna yang sebenarnya lebih banyak disini Karena terlihat ada kuning, oran, pink, dan biru ya lor Jika kita semprotkan warna indigo violet itu di atas primer gray Tapi ya memang untuk penyemprotannya lumayan boros dan lumayan tebal ya lor Karena akan lebih susah menutup Nah oke lor jadi untuk videonya kurang lebih seperti itu saja ya lor Untuk warna indigo violet langsung di atas primer gray dan juga indigo violet di atas dasaran warna hitam Kurang lebih untuk perbedaannya seperti ini dan seperti tadi yang sudah kita jelaskan Terima kasih sudah menonton jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya Nantikan terus video-video seputar apa saja dari channel ini Di subscribe biar tidak ketinggalan dan thank you